Oke, nama gue Profesor Wai, gue akan kembali menjelaskan tentang teori bilangan Nah, jadi untuk sekarang ini kita akan membahas tentang konsep keterbagian Nah, di episode yang pertama dulu, gue udah jelasin tentang bagaimana Building block atau blok-blok pembangun dari bilangan-bilangan tersebut Bilangan-bilangan adalah bilangan prima Jadi building blocknya adalah bilangan-bilangan prima Nah, jadi semisal ini ada sebuah bilangan Keterbagian, misal 10 ya Keterbagian itu adalah bagaimana bilangan ini itu bisa dipecah menjadi blok-bloknya Blok-blok pembangunnya, yaitu sebuah bilangan prima Jadi seumpama 10 ini itu sebuah rumah Keterbagian itu yang di situ, teori yang di situ menjelaskan bagaimana rumah ini itu tersusun Ada yang rumah yang tersusun dari batu, ada yang rumah tersusun dari keramik Ada rumah yang tersusun dari anyaman bambu Nah, keterbagian ini membahas tentang bagaimana rumah itu disusun Nah, contohnya angka 10 ini Angka 10 ini bisa dibagi menjadi 2 dan bisa dibagi dengan 5 Artinya, angka 10 ini terbagi dengan 2 dan 5 Tersusun atas blok-blok 2 dan 5 Berbeda lagi dengan angka 9 Angka 9 ini terbagi menjadi blok-blok yang 3 Seumpama diumpamakan 10 ini sebuah rumah Ini itu, 2 itu bisa kita umpamakan sebagai keramik 5 ini semen Nah, kalau angka 9 itu berbeda Dia tersusun dari bambu Nah, mungkin seperti itu Jadi, setiap angka, setiap angka itu sendiri Itu memiliki blok-blok pembangun yang berbeda Dan unik Blok-blok pembangunnya 10, 2, dan 5 Nanti ada lagi 20 Ya, 2, 2, dan 5 2, 2, dan 5 Jadi, keramiknya ada 2 Sedangkan semennya ada 1 Nah Dan juga Keterbagian ini juga membahas tentang ciri-cirinya Ciri-cirinya Mungkin kalau diibaratkan sebagai rumah Ciri-ciri rumah dengan Yang mengandung keramik itu bagaimana? Nah, seperti itu Sama seperti bilangan juga Ciri-ciri bilangannya disitu mengandung angka 2 Terbagi dengan 2 itu seperti apa? Nah, itu yang menjelaskan Yang dijelaskan oleh konsep keterbagian Nah Dari sini Karena building blok dari semua bilangan adalah bilangan prima Maka saya akan menjelaskan tentang Ciri-ciri dari bilangan-bilangan yang disitu tersusun oleh blok-blok bilangan prima Yang pertama 2 Kalian semua mungkin sudah tahu Kalau bilangan-bilangan yang disitu tersusun dari blok 2 Itu pasti genap Genap Contohnya 10 20 30 50 92 Ini pasti genap Dan karena semua ini genap Itu pasti tersusun oleh blok-blok angka 2 Nah, kalau 10 kan tadi 2 x 5 2-nya Kalau 20 itu 2 x 2 x 5 Ada 2-nya Kalau 30, 2 x 3 x 5 Ada 2-nya Kalau 50 2 x 2 x 5 x 5 Ada 2-nya Nah, seperti itu Jadi, bilangan-bilangan yang disitu tersusun atas angka 2 Itu adalah bilangan Ciri-cirinya bilangan genap Nah, kalau disitu blok-blok yang Bilangan-bilangan yang tersusun dari blok angka 3 Itu ciri-cirinya Jumlah Digitnya Habis dibagi 3 Nah, contohnya 1, 2, 3 1, 2, 3 ini Itu tersusun atas blok-blok angka 3 Kenapa? Karena ketika dijumlah 1 ditambah 2 ditambah 3 Ini itu sama dengan 6 Dan angka 6 Ini juga Blok dari 3 Dari blok-blok angka 3 Contoh yang lain 1, 2, 3, 4, 5 Ini kalau dijumlah Hasilnya 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5 Hasilnya 15 Nah, 15 ini juga Merupakan blok angka 3 Artinya kesimpulannya Bilangan itu Disebut Blok angka 3 Atau habis dibagi 3 Kalau jumlah dikit-dikitnya Itu juga habis dibagi 3 Nah, kemudian Ada Bilangan yang dibangun dari blok angka 5 Untuk blok angka 5 ini sendiri Adalah Ciri-cirinya adalah Akhir Bilangan Itu 5 Atau Atau 0 Nah, contohnya 10 Itu 2 Kali 5 Dibangun dari blok angka 5 25 Itu 5 kali 5 Dibangun dari blok angka 5 35 Itu 5 Kali 7 Dibangun dari blok angka 5 Nah, seperti itu Keterbagian Nah Bilangan-bilangan yang ter Yang dibangun dari blok-blok angka ini Ketika di blok angka ini Itu menunjukkan bilangan tersebut Terbagi menjadi 2 Eh, menjadi 2 Terbagi oleh angka-angka ini Misalkan Kita ambil Bilangan yang genap Bilangan genap 16 Itu dikatakan terbagi Dengan 2 Nah Kenapa? Karena 16 ini terdiri dari blok-blok angka 2 Kalau angka 9 Itu dikatakan Terbagi Dengan 3 Karena 9 ini terdiri dari Angka-angka 3 Nah Seperti itu Tapi para matematika Para matematikawan Para matematika Ahli matematika Itu tidak suka Dengan Notasi yang panjang seperti ini Terbagi dengan Terbagi dengan Nah Itu tidak suka Mereka cenderung untuk Membuat sebuah simbol baru Untuk mempersingkat Ini Terbagi dengan ini Akhirnya dibuatlah Sebuah Kesepakatan Bahwa Terbagi dengan ini Itu diganti dengan Tanda Tegak Jadi menulisnya Bukan 16 terbagi dengan 2 Seperti ini Tetapi 16 Garis tegak 2 Ini artinya 16 itu merupakan Bisa dibagi dengan 2 Atau Ya Terdiri dari blok-blok angka 2 9 Terdiri dari blok-blok Atau terbagi dengan Blok-blok angka 3 Kalau 20 Angka 5 Nah Garis tegak ini Itu menunjukkan Terbagi dengan Nah Kalau tidak terbagi dengan Contohnya 16 Ini kan tidak terdiri dari Angka-angka 3 Karena 16 ini Kalau diuraikan Yaitu 2 2 2 2 Hanya Angka 2 saja yang membentuk Angka 16 Tidak ada 3 kan disini Nah Itu tandanya adalah Tanda tegak seperti ini Sorry Garisnya melenceng Tanda tegak seperti ini Oke Tidak apa-apa melenceng Dan kemudian dicorek Artinya Tidak terbagi dengan Atau tidak terdiri dari blok-blok Nah Jadi contohnya 16 ini kan Tidak terdiri dari blok-blok Angka 3 Jadi nulisnya nanti seperti ini Nah Juga Seperti itu adalah konsep Keterbagian Dari notasi-notasinya Dan juga Konsep Dasarnya Keterbagian Serta ada ciri-cirinya Ciri-ciri Bilangan yang Apa namanya Terbentuk dari blok-blok Angka 2 Itu adalah bilangan genap Ciri-cirinya Blok-blok Angka Bilangan yang terbentuk Dari blok-blok Angka 3 Itu Jumlah digitnya Itu juga Blok-blok Angka 3 Ciri-ciri Bilangan dengan Blok-blok Angka 5 Itu akhir bilangannya Adalah 5 Atau 0 Nah Untuk bilangan-bilangan Terima yang lain Kalian bisa mencari Sendiri ciri-cirinya Atau Bagaimana cirinya Bilangan itu Termasuk blok Angka 7 Bagaimana cirinya Bilangan itu Termasuk blok Angka 11 Dan yang lain Sebagainya Nah Oke mungkin Segitu aja Penjelasan tentang Keterbagian Konsep keterbagiannya Secara sederhana Memang seperti itu Dan untuk selanjutnya Teori-teori selanjutnya Jangan lupa Tunggu aja Di video-video selanjutnya Dan Jangan lupa Like and subscribe Channel Kope Terima kasih Sudah mendengarkan Dan Sampai jumpa